Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk ke DM Yang isinya kira-kira seperti ini Umi, bagaimana sih cara Umi mengelola waktu Sedangkan Umi memiliki keluarga, memiliki anak banyak, memiliki bisnis yang cukup besar Tapi Umi bisa membuat video untuk menginspirasi, untuk memotivasi Bahkan aktif di media sosial, kadang-kadang menjawab DM, komentar, dan lain sebagainya Maka kali ini saya ingin sharing bagaimana cara saya mengelola waktu saya Yang mudah-mudahan sharing kali ini bisa menjadi inspirasi Bagaimana cara saya mengelola waktu saya Dan mudah-mudahan inspirasi ini relevan dengan teman-teman Bisa digunakan juga untuk bagaimana teman-teman mengelola waktu Nah, seperti apa jawaban saya? Simak yuk di video saya berikut ini Terus terang bagi saya sendiri tidak mudah untuk mengelola Bahkan anak saya sendiri pernah protes Pernah bertanya kepada saya Umi, kenapa sih Umi sibuk tulis? Padahal masih pengen main, masih pengen curhat, pengen ngobrol banyak Kemudian saya mencoba menjelaskan dari hati ke hati Bahwa saya ingin waktu saya Untuk banyak orang Saya ingin waktu saya bisa untuk anak-anak Orang tua, keluarga Dan saya berharap juga bisa bermanfaat untuk banyak orang Lalu saya mengajak anak saya untuk melihat bahwa Di dunia ini, di sekitar kita Ada banyak sekali orang yang butuh bantuan Mereka kesulitan menemukan jalan rezeki Lalu saya perlihatkan kondisi banyak orang yang kesusahan Kemudian saya bertanya kepada anak saya Neng, ketika Neng melihat banyak orang yang kesusahan Neng pengen tidak membantu mereka? Lalu anak saya menjawab Iya Umi, Neng pengen banget bisa bantuin mereka Pengen banget bisa bikin mereka tidak susah lagi Pengen mereka seperti Neng Bisa punya apa saja Bisa sekolah dan sebagainya Kemudian saya peluk anak saya Saya bisikin, kalau begitu bantu Umi Karena Umi sedang berusaha menolong banyak orang Jadi Neng membantu Umi sama dengan membantu banyak orang Kemudian anak saya bertanya Gimana cara Neng bantu Umi? Neng bisa bantu Umi dengan naso adik-adik Atau kalau Umi butuh bantuan Neng bisa bantu Umi apa saja? Karena ketika Neng bantu Umi Sama saja dengan Neng membantu mereka Kemudian anak saya bertanya Nah terus waktu untuk Neng gimana Umi? Saya menjawab Yuk kita atur bareng-bareng Neng sehari mau berapa lama bersama Umi? Ngobrol, curhat, diskusi Kemudian kami sepakati Bahwa saya setiap hari harus menganggarkan waktu Untuk mendengarkan curhatnya Untuk ngobrol dan lain-lain Kadang-kadang kami juga lari pagi bareng Sarapan bareng Dan banyak lagi dilakukan bareng-bareng Nah kembali lagi ke bagaimana cara saya Mengelola waktu yang hanya 24 jam Tapi kita ingin waktu 24 jam ini cukup Untuk keluarga, orang tua, bisnis, teman-teman Dan lain sebagainya Kita ingin 24 jam bermanfaat untuk banyak hal Artinya waktu 24 jam ini harus kita gunakan sebaik mungkin Seefektif mungkin, berkualitas Bagaimana 24 jam ini setiap detiknya benar-benar berarti Maka saat kita tidur Tidurnya harus berkualitas Harus nyenyak Saat kita bekerja Bekerjanya harus total Saat bersama keluarga Berarti harus ada quality time Karena waktunya terbatas Jadi karena keterbatasan waktu kita Yang hanya 24 jam Berarti 24 jam ini Harus benar-benar berkualitas Ketika saya bersama suami Saya diskusi banyak hal Ketika saya bersama orang tua Saya sempatkan mendengarkan curhatnya Walaupun mungkin curhatnya itu-itu lagi Itu-itu lagi Tapi orang tua itu Kadang-kadang Hanya ingin didengarkan Hanya ingin bersama Jadi intinya Bagaimana kita membuat skala prioritas Untuk setiap detik dalam 24 jam ini Bahkan termasuk istirahat Me time Itu harus dianggarkan Dan harus berkualitas Istirahat dan me time Adalah salah satu cara Untuk ngecas diri kita Sehingga kita lebih berenergi Dalam melakukan banyak hal Dalam me time Kita bisa gunakan untuk Berzikir Merenung Ngobrol dengan diri sendiri Refreshing Dan lain-lain Kadang-kadang Ada orang yang Ingin totalitas Ingin melakukan yang terbaik Pada banyak hal Tapi lupa memberikan yang terbaik Pada dirinya sendiri Sehingga akhirnya Bagi orang yang ingin totalitas Dalam bekerja Mereka menjadi walkholik Bekerja dan bekerja Lupa waktu Lupa istirahat Lupa me time Yang akhirnya Itu bisa menjadi Kurang baik untuk dirinya Kurang baik juga Untuk pekerjaan Karena ketika dia Tidak menganggarkan Waktu untuk dirinya Untuk me time Maka Bisa jadi Semakin hari Kualitasnya Dalam pekerjaan itu Bisa menurun Waktu yang 24 jam Itu harus digunakan Se Efektif mungkin Maka penting untuk kita Untuk mengatur keseimbangan Menjaga keseimbangan Dalam Memenuhi prioritas-prioritas tadi Sampai hari ini Saya masih belajar Bagaimana Mengelola waktu saya Sehingga Semua prioritas ini Bisa dipenuhi Dengan sebaik mungkin Kita semua Ingin yang terbaik Pada setiap urusan Tetapi kalau tidak seimbang Akhirnya Bisa jadi Rusak semua urusan kita Karena ketidakseimbangan Kita ingin Yang terbaik untuk keluarga Ingin yang terbaik untuk Pekerjaan Dan sebagainya Karena kita tidak bisa Mengaturnya dengan baik Akhirnya Keluarga berantakan Bisnis berantakan Pekerjaan berantakan Diri kita juga bahkan berantakan Kita Tidak mungkin bisa memuaskan Semua pihak Sebagai manusia biasa Pasti kita banyak Kekurangan Baik itu Dalam bisnis Dalam Keluarga Dalam Pertemanan Dan sebagainya Kita tidak bisa memberikan Seluruh diri kita Pada satu hal Maka karena Keterbatasan itu Kita tidak bisa Menjadikan Harapan mereka Sebagai barometer Kesuksesan kita Anak mungkin Kecewa dengan kita Karena waktu kita Tidak full untuk anak Suami bisa jadi Ada yang kecewa Karena istrinya sibuk Pekerjaan dan bisnis Kita juga tidak bisa Sepenuhnya Hanya mengurus bisnis kita Karena yang lain juga penting Kalau kita punya tim bisnis Bisa jadi tim bisnis kita Juga kecewa Karena merasa Kita tidak all out Atau tidak total Mengurus mereka Tapi Kita memang tidak bisa Memenuhi semua harapan orang Tidak bisa Yang bisa kita lakukan adalah Kita melakukan yang terbaik Secara seimbang Pada setiap urusan Jadi Untuk mengatur waktu kita Supaya tetap dalam keseimbangan Yang pertama adalah Tentukan skala prioritas Kemudian atur waktunya Atau buat schedule Tetapi tetap fleksibel Berdasarkan skala prioritas tadi Yang ketiga Lakukan yang terbaik Pada setiap aktivitas itu Dan nikmati prosesnya Mudah-mudahan Shading saya kali ini Bermanfaat Bisa menjadi inspirasi Bagi teman-teman Yang mungkin Aktifitasnya Seperti saya Memiliki keluarga Bisnis Dan lain sebagainya Terima kasih untuk yang selalu Menyimak video-video saya Jangan lupa Share Like Dan subscribe Jika dirasa bermanfaat Sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih crypto dan uprosan Sampai jumpa Bye Kita Terima kasih